Intro Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kita di obrol, obrolan anak-anaknya Nah, jadi hari ini teman-teman, sebelum kita mau minta maaf dulu Karena kita nggak full team, teman-teman, jadi kita si nomor tiga karena keduanya berhalangan Keduanya lagi berhalangan, gitu Tapi Tapi Apa tapi? Apa lu? Tapi, tapi lempar ke gue, gimana sih? Ini dong, ada yang baru Oh iya, kita sambut dulu yuk, mari kita sambut Kenalin diri Oh iya, maaf Biasa keren dikenalin Pulang, pulang, pulang Tapi, ada yang baru nih Iya, nih Mari kita sambut Siapa? Oh iya, perkenalkan nama saya Brian Marcus Umurnya 24 Jadi itu aja Udah ada yang punya belum? Oh, kita segini pertanyaannya Iya, jadi Brian itu salah satu bagian dari tim studio Yang kedua ikut bareng teman kita Jadi itu teman kita Teman kita juga Iya Jadi kita masih bahas soal karunia Karunia ini kita akan sangkut pautkan dengan jurusan Dengan pendidikan Dengan studi Dengan studi, betul bahasnya lebih baik Dengan studi kita Karena kita yakin banget Banyak banget teman-teman Yang mungkin sekarang masih kuliah Masih SMA Iya Mungkin teman-teman Kemarin waktu dengerin soal karunia Ngerasa kayak bertanya Apakah gue harus kuliah berdasarkan karunia gue? Dan mungkin gak kuliah doang kali Mungkin mau ke SMA atau SMK Sekarang kayaknya udah banyak juga Ada pilihan SMK ya? SMA, SMK Kan ada yang sekolah khusus multimedia juga gitu kan Kalau gak salah ya Udah banyak sih Sekarang pertanyaannya adalah Yang perlu dijawab oleh Bapak Marcus ya Itu adalah Bapak Marcus nih Waktu memilih kuliah tuh Gimana Bapak Marcus? Jadi Ceritanya tuh awalnya kan SMA tuh kayak luntang-lantung lah Bingung, aduh mau kemana nih gitu kan Awalnya gue tuh masuk psikolog Nah itu Gue waktu itu kalau gak salah Ketemu orang yang jurusannya psikologi Dan gue liat bukunya Tebelnya bukan main gitu kan Karena saya waktu itu sangat males baca ya Jadi kayak Mengurungkan niat gitu Kayak Ah enggak lah gitu Padahal saya denger Alasannya kenapa gue tanya Kenapa du masuk-masuk psikologi? Suka denger orang curhat gitu Agak gak nyambung juga sebenernya sih Jadi memang Awalnya Masuk kuliah itu Tidak berdasarkan apapun Cuma berdasarkan Karena suka denger cerita orang Terus akhirnya gak ambil apa? Nah akhirnya Belum tuh bilang saya pak Nah akhirnya Apa namanya Tiba-tiba abis Pernah abis rata-rata gereja Terimakasih pikiran gue Gimana kalau gue sekolah pendeta aja gitu Kaget dong tuh ya kan tiba-tiba Untungnya bokap gue gak setuju Akhirnya Akhirnya waktu itu lagi kunjungan ke satu kampus Sebut nama boleh lah ya nama utama kampus Gak boleh Jangan Sebut nama kampus Sebut nama orang Sebut inisial aja Nama inisialnya depannya B lah Di daerah Binus Inisial kan? Inisial Bener sih Binus Gak salah pak Lanjut Lalu kan gue masuk ke Binus kan Inis itu Akhirnya gue dapet dikasih flyer Kayak buku gitulah ya kan Buka-buka Flyer apa? Flyer bentuknya buku pak Oke Buka-buka Akhirnya ketemu satu Tulisan yang menurut gue menarik Tulisannya broadcasting gitu kan Broadcasting Karena gue emang orangnya Sebenernya introvert tapi cerewet Kalau ketemu orang baru Eh ketemu orang baru Waduh deket sama orang maksudnya Akhirnya gue memutuskan kayak Ini kayak menarik nih gitu kan Ngomong depan kamera Atau Ibarat kata Membawakan suatu program gitu Menarik aja gitu Akhirnya gue memutuskan Untuk mantepin kesitu gitu Walaupun bokap gue awalnya Alman bokap tuh kayak misalkan Ya gak setuju juga awalnya Kayak bilang kayak Emang kerja apa? Akhirnya tapi bokap gue Yaudahlah kalau emang Kau maunya disitu gitu kan Karena jujur gue emang Sekolah dibilang bagus banget Juga enggak nilainya gitu kan Juga bingung gitu Anaknya mau kemana Yang penting dibilang Selama gue mau Suka dan serius Ambil gitu Dan puji Tuhan gue Sampai detik ini Masih bisa makan ya Masih bisa makan Iya bisa Takin mau wisuda kan Apa namanya Gue bisa menyelesaikan kuliah gue Dengan baik gitu Dan dengan nilai yang baik juga Bisa dibilang Kayaknya kasus ini Enggak cuman di Brian lah Maksudnya kayak banyak banget Kita juga mungkin Ada beberapa dari kita Yang punya kasus yang mirip mungkin Atau beda Nah karena ada yang beda Mungkin kita tanya dulu Reza gimana Reza? Lu waktu minggu kuliah Jadi sebenarnya tuh emang Awalnya tuh gue tuh Sempet mikir tuh Ya gue pengen cita-cita tuh Di bidang olahraga Pengen jadi atlet Pengen jadi atlet Cuman Ya gue udah sampe Udah sampe ikut klub apa-apa Cuman ya emang gue kurang Menggeluti di bidang itu Sampai akhirnya gue semakin Berancak dewasa Semakin udah mulai masuk SMA Gue udah Pas gue udah mau masuk kuliah Gue udah mulai mikir-mikir nih Jurusan apa yang gue mau ambil Itu olahraga apa sih Yang pengen lo gelutin tadinya Emang awalnya tuh gue basket Di bidang basket kan Dan Ya emang Karena gue pikir Gue punya Minat disitu Gue pikir gue mau coba cari Beasiswa Beasiswa Olahraga gitu Beasiswa dari Olahraga basket itu Cuman gue semakin Cuman emang karena gue kurang Menggeluti di bidang itu Jadi gue rasanya kayak Jangan deh Mending gue coba cari jurusan Yang Semakin Gue berancak dewasa Kayak gue merasa nih Ya gue harus berpikir rasional Kalau kayaknya Gue harus Mending coba Bikin bisnis deh Bikin bisnis Jadi gue coba pikir Cari jurusan yang berhubungan Dengan bisnis Makanya buat temen-temen Kalau misalnya Yang udah punya Hobi Udah punya bakat apa Didalemin gitu Jangan seteng-seteng-antar Jadinya kayak gue Tuh Ngerin Tapi ya kan Sukses Sukses gagal kan Cuman kan emang Jalan hidup orang beda-beda Kadang ketika kita kecil Kita punya Minat kita apa Cuman emang Dewasa belum tentu kan Aduh 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 Abis banget lagi Resenteng gue doang Aduh Aduh Cuman akhirnya gue coba Cari tau jurusan yang ini Gue pikir Mau coba ambil manajemen Cuman ya Gue pikir Gue pengen bener-bener yang jurusan Yang fokusnya di bisnis kan Akhirnya yaudah Jadinya Nemu satu kampus Yang emang Kampusnya itu Khususus emang buat ini Di bidang bisnis gitu Tapi lu Waktu milih Akhirnya berbisnis Cuman karena rasional ya Iya Oh lu apa Adis Kalau gue Kurang lebih sama kayak Brian Jadi gue di awal itu Pengen banget Waktu itu Pilih jurusan yang berkaitan dengan mesin Karena gue suka banget Bungkan mesin Cek komponen mesin Karena gue demen banget Soal itu Jadi gue pikir Kayaknya Gue mau ambil ini deh Jurusan teknik mesin Atau dulu tuh Sebenernya ada jurusan yang lebih keren Namanya Elektromekanical apa gitu Ada jurusan gitu Ada elektro Pendengar tuh Ada Pokoknya ada jurusan itu Tapi memang itu adanya di salah satu kuliah yang cukup mahal biayanya Lalu akhirnya setelah gue cari-cari waktu itu Ke salah satu kampus Jadi pokoknya ya gue disana lihat Ada jurusan yang namanya teknik industri Disitu gue baca-baca Disitu gue eksplor Gue cari Apa sih teknik industri itu Setelah gue lihat-lihat Ternyata gue tertarik juga Karena disana Bukan cuma belajar Apa ya Kayak lu ngerakit gitu Praktikan lah Tapi ada hitungan Ada ini Ada ini Akhirnya gue tertarik Akhirnya gue join Dan puji hitungan juga gue Akhirnya udah daftar Dapat beasiswa Jadi akhirnya yaudah ambil aja Gitu kan Lumayan kan Gitu Enak inter soalnya di sekolah Amin Kepeladan Kalau lu gimana? Kalau gue persisnya bener-bener persis Gue kenal realistis doang Gue cuman berpikir secara rasional Jadi Cita-cita gue tuh Kayak dia lah Gara-gara gue demen Kalau dia kan demen bola Kalau gue tuh lebih ke Kalau dia kan olahraga Gue lebih ke musik Gue lebih ke seni Gue senengnya itu Dan memang Akhirnya berpikir rasional Berpikir realistis Menurut Budaya kita Akhirnya gue memilih untuk Bisnis juga Karena gue berpikir memang Ya bisnis kan sangat general ya Akhirnya lu mau berbisnis apa aja Sebenernya bisa-bisa aja Asal lu belajar Tetap belajar Misalnya dia nih Ambil bisnis gitu ya Akhirnya tiba-tiba buka tempat Tempat apa Pelatihan Pelatihan pemain basket gitu Dia happy juga In the end gitu Atau gak jualan bola basket Bola salju Kita gak tau kan Nah Tapi kan jadi pertanyaan Kan kita selama ini Memang kita pun adalah Orang-orang Contoh orang-orang Yang tidak Menggumuli Kuliahnya berdasarkan karunia Tapi pertanyaannya adalah Apakah Apakah penting untuk kita Memikirkan Kuliah kita Studi kita Sesuai dengan karunia kita Ya Penting gak Menurut lu pada? Penting dong Penting menurut gue Karena menurut gue itu Salah satu cara yang paling gampang Menurut gue itu Salah satu cara yang paling gampang Untuk menentuin Lu mau kuliah apa Kalau gak based on itu Maksudnya pertama ya Ini pertama Salah satu kan Gue benar salah satu cara Based on itu Ya mungkin banyak cara lain Tapi kan itu cara yang paling mudah Menurut gue Penting Jadi penting menurut gue Ya Le? Kalau menurut gue Perlu gitu Karena daripada nih Daripada nih temen-temen ya Nanti lu pada Mikirnya Aduh gue salah jurusan Aduh gue gini Aduh gue gitu Daripada lu Nanti kuliah pada Ibrakata Ngeluh mulu Ya kan Lulus juga ngeluh Mending ya Lu harus tau gitu Oh karunia gue disini Mungkin jalan gue disini gitu Bisa jadi Karunia tuh emang jalan hidup lu Buat depan rejeki Nanti saat lu kerja gitu Tapi kalau sampe Misalnya disini Ada orang punya karunia Untuk nyapa orang lain Iya Iya kan Cudusan apa dia? Komunikasi bisa? Bisa Komunikasi Selamat berjalan Menurut gue pertanyaan tadi Itu bagus Tanya lu Karena memang Diluar komunikasi Misalnya lu punya karunia Apa gitu Yang gak lu temuin Di kampus gitu Gimana dong Justru tadi cerita lu menarik Lu suka dengan jurusan itu Dan lu punya komitmen Untuk ambil jurusan itu Menurut gue itu Salah satu Apa namanya Salah satu pola pikir yang baik Misalnya lu suka apa gitu Maksudnya kan Karunia Menurut lu orang Karunia itu harus selalu ini Karunia itu apa maksudnya Kalau dari pembahasan kemarin Memang karunia itu adalah sesuatu yang Mulai dari lu suka dulu Nah iya kan Coba And then Ternyata lu bisa Kalau pembahasan kemarin Kan kita ngomongin soal Ternyata lu bisa jadi berkat Buat orang lain juga Ternyata ini bisa Menolong orang lain Begitu kan Iya betul Maksudnya berawal dari kesukaan itu Menurut gue Itu start yang baik juga Kok gak salah sih menurut gue Jadi kayak lu Tapi bilang lu suka broadcasting Dan lu mau serius Untuk ambil jurusan itu Ya itu buat gitu Ya walaupun sebenarnya Tidak menjamin 100% Bahwa akhirnya lu gak ngerasa Lu salah jurusan ya Iya Kadang-kadang ada hal Yang misalnya lu suka Jadi misalnya gini Misalnya Reza nih Suka main basket Abis itu dia ambil Akademi basket Belum tentu Ketika dia masuk akademi basket Dengan rasa suka dia terhadap basket Ngebuat dia akhirnya Ngerasa masuk akademi basket Adalah hal yang tepat buat dia Betul Sejadi dia menyesali itu Betul Gitu kan Bisa jadi dia ngerasa Aduh kenapa gue ambil basket ya Harusnya gue ambil yang lain Yes Begitu kan Jadi walaupun gak selalu menjamin Tapi mungkin itu adalah Salah satu start utama Start pertama yang baik dilakukan Karena sebenarnya Jujur ya kuliah itu bukan suatu hal yang mudah Bekerja bukan suatu hal yang mudah Banget Karena itu pilihan yang sangat besar kan Lu memilih kuliah itu Artinya lu memilih Hampir Apa ya Empat tahun hidup lu Akan hadapin itu terus gitu Itu gak mudah Jadi memulai dengan apa yang lu suka Sebenarnya Something yang good banget Iya Karena ya Lu akan punya excitement Betul Untuk memulai itu Betul Dengan excitement itu Membuat lu punya energi Buat lebih fight To do that thing gitu Karena kan bukan suatu hal yang mudah Tapi bisa jadi dengan lu suka Awalnya Awalnya exciting Awalnya excited banget Pas masuk kecewa Ya kan Masuk kecewa bisa aja Bisa aja Bisa aja kayak gitu Nah Tapi sekarang pertanyaannya Jadi begini Kalau misalkan Ternyata Akhirnya gak sesuai Sama karunia lu Sama ini deh Sebelum kita ngomongin itu Gue mau nanya dulu Markus Iya Lu Lu tahu gak Karunia lu itu apa Sampai sekarang Karunia gue Jujur sampai detik ini Gue Kalau ditanya ya Gue masih ngeblunder sih Maksudnya buah abu Dalam artian gitu loh Blunder sama buah abu Weda nih Maksudnya Blunder dalam artian Masih blur Masih blur Blur Blurder 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 Gue bisa ngedit video Dan gue tertarik Untuk itu gitu Tapi kalau dibilang karunia Gue rasa semua orang bisa ngedit video sih Gue rasa gitu kan Jadi pertanyaan bagus Udah dijawab kemarin Semua orang bisa ngedit video Gue rasa gitu Cuma kan Back lagi Setelah gue masuk podcasting Oh gue tau nih Ada orang yang memang fokusnya ngedit podcast doang Ada yang fokusnya ke cinematic Ada yang fokusnya ke Yang lain sebagainya gitu Kalau gue Lebih karena podcast sebenernya gitu Karena podcast kayak Menurut gue kayak Gue dengerin orang ngobrol Gue kayak Lucu gue tambahin apa ya Gue lebih karena situ sih Kayak gitu kalau gue Menarik adalah Berarti lu Sampai sekarang masih belum menemukan Karunia Apa lu ngerasa bahwa Dengan edit video itu Adalah karunia lu Iya gue Gue merasa Cuma tidak Yang gimana Kayak merasa Oh karirnya gue Edit video nih Tapi gue juga Kadang merasa bahwa Kayaknya ada yang lain Tapi gue belum tau gitu loh Kadang sekali gini Kalau lagi Bapak namanya Lagi Senggang lah gitu Kadang gue kepikiran Ah coba nulis deh Coba gue gambar deh Mungkin Ternyata gue ada karunia disitu juga Yang gue gak tau gitu loh Karena gue jujur Orangnya sekarang kan suka baca cerita kan Kayak menarik nih Gue ketik kesah hidup gue Yang agak gimana gitu Kayak menarik gitu kan Gitu menurut gue Atau gini pertanyaannya Lu sebenernya enjoy gak Ketika lu lakukan itu Lu enjoy gak ketika lu edit video Ya bu jenuh gue enjoy sih Enjoy kan Walaupun capek Tapi gue kayak Chatelight tuh Gue liat setelight kayak Lucu gitu Gue bisa ketawa gitu Itu menjadi salah satu bagian Kalunia lu ketika lu enjoy gak sih Bisa Even ketika lu capek Iya Karena ketika lu enjoy Itu capek Itu gak terasa Sebenernya Atau yang bahasa lu Lu fight Even lu capek Lu fight untuk melakukan itu Misalnya kan Berarti kan Lu Lu kuliah Di bidang yang sebenernya Akhirnya lu ngerasa Kalunia lu disitu juga Iya Artinya Ya udahlah Tiba-tiba ketemu Lu ngerasa gak Karunia lu Dengan kuliah lu Itu Nyambung gak Kalau gue sih Ngerasa kayaknya Enggak Enggak Emang ya Kaya Emang ya Kalau misalnya temen-temen Lihat tuh di episode Obra yang sebelumnya Gue ada ngomong ya Gue masih belum tau Karunia gue apa Cuman setelah gue pikir-pikir lagi Ya gue tau Ternyata sebenernya Karunia gue tuh Kayak cerita gue di awan Mungkin di bidang olahraga Ini basket Dan ya Ketika gue milih jurusannya Ini sebenernya ya Sangat bertolak Berlaku Berlaku Dari olahraga Jadinya pilihnya Bisnis gitu Apakah artinya siasih ya Sebelum itu Lu sebenernya Tapi enjoy gak ketika Lu mikirin bisnis Kan lu kan ambil jurusan bisnis Dan lu pengen buka bisnis Lu enjoy gak ketika Lu mikirin Lu mau bangun bisnis itu Atau lu lebih kayak Gelisah Lu kayak lebih stress gitu Gue sebenernya Kalau bisnis sih enjoy Gue kayak Jadi tau nih Gimana gue Caranya gue ngeliat Saing apa-apa Menurut gue seru Gue ngeliat gitu kan Kayak harus analisa-analisa Begitu Terus kita harus tau Kira-kira pengeluarannya gimana Berapa banyak Ya jujur gue enjoy Berarti menurut gue itu terjawab dong Gak sia-sia Artinya sebenernya karunia Kasih umur satu kan Betul Bisa jadi Tuhan memberikan Berbagai macam karunia kan Makanya Kemarin kita sempat kasih contoh Talenta kan Ada yang kasih lima talenta Ada yang kasih dua talenta Ada yang kasih satu Tapi It's okay Nah tapi pertanyaannya Ketika itu tidak berhubungan Anggeplah Anggeplah ya Ada yang bener-bener ekstrim lah ya Misalnya Tadi yang dikasih contoh Ambulosa Setep juga Misalnya ekstrim gitu Dia kerja diambat Tuhan Sebelumnya Kuliahnya engineering Engineering What's a connect gitu Dia gak bikin mesin juga Iya kan Pastinya di gereja dia bikin mesin Kan kagak Siapa tau sih Iya bisa jadi Tapi kembang AC gitu Bikin AC Benerin AC Siapa tau kan Tapi kan bertolak belakang Tapi kan bertolak belakang sekali Maksudnya gitu Apakah itu sia-sia? Menurut gue sih Enggak sih Balik lagi Karena memang Kalau kita ngomong base itu Bahwa karunia itu gak cuman satu Itu bisa Berbagai cara Banyak gitu ya Dan Ya Tuhan pasti Akan kasih lewat berbagai cara Salah satunya mungkin ya Lewat itu Lewat lu jadi hamba Tuhan Iya tetep Statementnya gak Ngering sia-sia gitu Ngering sia-sia sih Menurut gue gak Ngering sia-sia Dan gue pun juga Percaya kayak Apa yang kita pelajarin Itu ilmunya Itu akan sangat terpakai Begitu loh Kayak ibaratnya Gue inget Gue inget begini Gue inget ada Perkataan orang begini Kayak Kita pas SD Kita belajar semua Mata pelajaran Kayak IPA IPS Terus Mat apa-apa Dan begitu Ntar kita mulai masuk SMP SMA Akan semak Justru mata pelajarannya Akan lebih banyak Dan kadang kita harus Difokusin buat Pelajaran-pelajaran Tertentu doang Kayak misalnya Ntar SMA Kita fokusnya ke IPA Ke IPS Begitu kan Dan begitu kuliah Kita jadinya Cuma milih Satu jurusan Yang emang Yang kita mau Dan berarti Apakah IPA IPS Atau yang lain itu Yang kayak Bahasa Inggris Apakah itu gak berguna Kan sebenernya kan Semua itu kan Akan kepakai Ketika kita di masyarakat kan Pola pikir Kita akan terpakai Kayak matematika Kayak cara hitung-hitungannya Gimana Bahasa Indonesia Cara kita berbicara Yang baik Menurut gue Kayak Semua ilmu yang kita pelajari Itu akan Terpakai Gitu Menurut gue sih Begitu Gak ada insya-sya ya Gak ada insya-sya Maksudnya Belajar itu gak ada insya-sya Bener 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 Jadi gak perlu Disesali Sebenernya Betul Ketika lu ambil sesuatu Lu gak perlu sosialis Justru Harusnya lu bersyukur Menurut gue tuh Akhirnya dari Dengar cerita lu pada ya Justru harusnya lu bersyukur Ketika lu bisa Menekuni sesuatu yang mungkin Bukan bagian lu Kenapa? Karena lu akan ngerti Cara pikirnya Betul Jadi sebenernya Ada banyak orang yang ngomong ya Sebenernya bukan Bukan satu doang Ada berbagai macam orang Ngomong Kuliah itu bukan Dapat ilmu Bukan Lu bukan nimba ilmu Lu nimba Cara berpikir Jadi ketika lu kuliah Ya ada juga sih Nimba ilmu Cuman umumnya Biasanya itu bukan ilmu Yang didapetin Yang didapetin adalah Cara berpikir Gitu Jadi ketiga misalnya ada Hamba Tuhan Contoh ya Hamba Tuhan Belajarnya Teknik Misalnya gitu Apa yang bisa didapet Struktural Misalnya Karena orang teknik Biasanya lebih rapi Cara berpikir yang lebih terstruktur Misalnya contoh gitu Misalnya contoh Misalnya dalam berbisnis Apa efeknya ke basket Misalnya contoh gitu ya Ke basket Efeknya apa Misalnya dia bisa jadi manager Betul Bisa menjahterahkan Atlet-atletnya Atletnya karena Si Reza ini Demen basket Dan dia ngerti bisnis Dia bisa pikirin nih Oke Jadi supaya tim gue Secara bisnisnya jalan Tapi dia bisa terjalanin Fashion mereka sebagai pemain basket Gimana Coba tuh tim-tim basket Di luar sana Iya Butuh manager Kalau butuh ya Bisa lihat gue Menurut gue Menurut gue ini jadi paralel Sama topik kita kemarin Yang soal kepentingan bersama Yang dibahas di Alkitab kan Atlet-atletnya Untuk kepentingan bersama Yang lu bilang Buat orang lain Buat siapa Buat siapa Itu sih Betul-betul Sebenarnya kenapa sih Mungkin jadi pertanyaan terakhir ya Sebelum kita tutup hari ini ya Maksudnya Sebelum kita tutup konten ini tuh adalah Kenapa akhirnya harus jadi pentingan bersama Iya Kenapa Apakah cuma karena suruhan Tuhan Apakah itu cuma karena perintah Tuhan Menurut gue enggak Iya Karena gini Kalau lu ada pikir lagi ya Pernah gak sih ngerasa gini Lu dapetin uang Dari gaji lu Ya Dapetin uang dari gaji lu Anggaplah lu dapet gaji bonus Satu juta Oke Terus lu pake satu juta itu untuk diri lu Terus lu bandingin Sama lu pake satu juta itu Lu beli bokap lu hadiah Atau lu ajak temen-temen lu makan Lu happy yang mana? Kalau gue pribadi Gue akan lebih happy ketika Uang bonusan itu Gue bisa bagi ke orang lain Entah itu gue jangan nyumbang Kasih ke nyokap Ya kan Atau ajak adik-adik gue sesuatu gitu Dan gue Kayak itu lebih worth it Ketimbang Gue nyenengin disini kayak Yaudah lah kalau nyanyi sendiri kan bisa kapan aja Tapi dengan orang lain Belum tentu ada waktu Belum tentu siap saat Itu satu orang Kalau lu Lu bayangin ya Lu punya nih uang satu juta Lu pake buat diri lu Beli apa yang lu mau Dibandingin sama lu ajak temen-temen lu Yuk kita makan yuk Pake duit satu juta gue Gue coba realistis ya Maksudnya Pasti ada orang yang Akal lebih bahagia Untuk ngambil untuk dirinya sendiri Tapi gue Menurut gue Akan jauh lebih berharga Yang kayak tadi Brian bilang Jauh lebih berharga ya Berharga dan Ya lu share buat orang lain gitu loh Maksudnya Lu bisa buat senang orang lain itu Menurut gue Ini menurut pandangan gue ya Poin review gue itu priceless Tapi memang betul Ada yang Menurut gue sendiri Yaudah buat gue sendiri aja Tapi gue akan bilang ke orang itu Coba deh lu rasain Lu bagi kebagian itu Lebih berharga Emang sih kalau yang kayak Mau Satu juta ke orang itu Emang awalnya berat kan Kayak awalnya Ngelepas satu juta buat ngebahagiaan orang lain Tapi ketika kita udah Lakuin itu Dan kita udah Bayarin orang makan-makan apa Ada satu suka Satu suka cita tersendiri gitu Yang kita punya gitu Lebih Melebih kayak kita Kalau kita Traktir diri kita sendiri Kita cuma bikin senyum diri kita Tapi ketika kita Bahagiaan orang lain Kita bisa bikin senyum orang Banyak orang gitu Itu gak usah neko-neko satu deh Setengahnya aja Ya gak usah satu juta aja deh 500 ribu nya lu pakai Ya itu yang gue rasain juga Maksudnya gue rasain Dan temen-temen gue rasain Maksudnya gini loh Memang ketika waktu pertama kali keluarin Itu berat Berat Tapi ketika itu udah keluar Dan kita udah liat ekspresi mereka Gimana mereka akhirnya ngerasa apa Itu yang dia bilang Pricelose itu ada di rasa suka cita kita Yang berlipat-lipat ganda Dibanding kita pakai buat diri kita Karena gini Pada akhirnya Kita akan merasa bahwa Eh ada suatu rasa kebahagiaan Yang gak bisa gue beli pakai uang nih Iya betul Bener Bener gitu Dan satu sisi memang Itu identiti manusia gak sih Lu gak bisa sendiri Masuk sosial Masuk sosial Lu berbagi dengan orang lain Betul Itu juga karunia sebenernya Lu melengkapi orang lain Iya kan Yang penting jangan sampai kita terlalu Sering-sering ngasih orang Jadi kita lupa membangga diri sendiri Nanti jangan gitu Iya Iya Gak boleh lupa bahwa Untuk menolong orang lain Lu harus kalah diri sendiri Iya Makanya gue bilang setengah dulu Coba Yang satu semuanya Makanya tadi gue bilang Itu bonus Bonus Oh bonus Bonus ya Artinya duit itu memang Kalau gak ada Lu pun tetap masih bisa hidup Iya Gitu loh Jangan bodoh juga Jangan yang bodoh-bodoh juga Bijak lah temen-temen Iya Bijak lah Jangan mau ngatur keuangan ya Ya menurut gue Memang begitu sih temen-temen Jadi Jadi intinya adalah gue pengen Kenapa gue bahas ke situ ya Karena menurut gue Supaya temen-temen gak ngerasa bahwa Demi kepentingan orang lain itu Hanya sekedar perintah Iya Enggak loh Gitu loh Maksudnya demi kepentingan orang lain Kita semua udah pernah ngerasain Ini yang ngerti lah Merti gak Kita ini sebagai testimoni Dimana kalian bisa tau bahwa Demi kepentingan orang lain itu Bukan Hanya demi orang lain Iya Tuh Semua itu berbalik ke elu Ya walaupun kita jangan berpikir Untuk balik ke guanya Cuma intinya gini Mungkin awalnya terasa sulit ya Gak semudah itu Mungkin kalian ada yang ngerasa Ah boong-boong nih Biar kita bisa bagi-bagi duit Gitu misalkan Enggak Kita gak boong-boong Emang awalnya sulit sekali Kalian memang harus ngalamin sendiri Jangan naiko-naiko deh Gak usah kayak tadi misalnya Si Marcus bilang Bantuin orang yang kesusahan Atau bantuin misalnya kasih ke pantai asuhan Enggak perlu deh Enggak perluin kayak gitu deh Itu terlalu jauh Gini aja dulu Ajak paham mama lu makan Iya dong Bayarin Bayarin mereka makan Liat mereka Eh orang tua seneng banget loh Gue kasih tau ya Even lu cuman beliin mereka makanan Yang kesannya menurut lu murah Buat mereka Mereka seneng banget loh Gitu Sesimpel itu Atau enggak Misalnya sama orang tua Agak cangguk Ya kan Yaudah Ajak teman-teman dekat lu Teman-teman Yuk makan yuk Gue bayarin Gue bayarin Belum tentu mereka seneng banget Tapi lu bisa seneng banget Yang bikin seneng mungkin Bukan karena bayarin makannya Mereka senengnya Karena bisa ngobrol barengnya Kebersamaan yang bikin seneng Gitu Jadi Apa ya Ya itu Priceless itu ya menurut gue Berharga sekali Itu berharga sekali Dan gue setuju banget sama Bayarin bilang Belum tentu ada kesempatannya lagi Betul Kesempatannya datang dua kali teman-teman Enggak datang dua kali Enggak datang dua kali Jadi kalau emang Lu udah tergerak untuk lakuin itu Lakukan Begitu Jadi teman-teman Sekali lagi teman-teman Apakah Dengan lu Kuliah berbeda Dengan Karunia lu artinya Itu tidak Tidak baik Enggak Gini Gue suka banget tadi Penjelasan Menurut gue Itu bagus banget Karena gini Tuhan itu udah tau Jalan hidup lu Tuhan itu Merencanakan hidup lu Dengan Sedebikian rupa Jadi Even lu mau belok ke kanan Lu mau belok ke kiri Tuhan akan Tetap Di dalam Rencana dan kedalaman dia Artinya Lu akan balik lagi Ke jalan Tuhan Kalo Tuhan Even ketika lu Salah jurusan juga Betul Even lu ngerasa salah Even lu ngerasa salah Tapi Tuhan gak pernah salah Artinya apa Tuhan gak pernah salah Dalam Merencanakan lu Dalam melihat kehidupan lu Tuhan gak pernah salah Artinya apa Lu gak perlu khawatir Lu gak perlu Merasa menyesal Dengan pilihan lu itu Karena menurut Menurut apa yang Kita pelajari Dan kita kenal Tuhan kita Sejauh pengenalan kita Akan Tuhan kita Tuhan kita itu Gak pernah salah Tuh Tujuh Gak ada yang sia-sia Tanyalah Mereka-mereka ini Kita semua Lu tanya Tanya orang-orang banyak lah Gitu ya Banyak kok Yang tidak jalan Di jurusan yang dia jalani Tapi ternyata ada gunanya Kuliahnya dia tuh ada gunanya Bener kata Reza tadi Karena Dalam belajar Kadang-kadang Bukan ilmunya Betul Tapi cara fikirnya Gitu Jadi temen-temen Bagi kalian yang mungkin Sekarang masih SMP Kalian mungkin masih SMA Atau bahkan kalian Kita tau nih Banyak yang nonton juga Om Tante Gitu ya Koko Cici Ngenonton Kita cuma pengen bilang gini Kalau memang kalian udah lulus kuliah sekarang Jalanin apa yang kalian kerjain Jalanin Kalau kalian ngerasa kalian punya karunia di A Gak masalah Lakukan karunia kalian Oh berarti kuliah gue gak penting Enggak dong Itu One day Lo akan ngerasa bahwa Oh ternyata ya gara-gara kuliah ini Gue jadi bisa kayak gini Ya betul Itu rasa yang bener-bener Apa ya Selalu dirasain banyak orang Karena memang Itulah cara kerja Tuhan yang Yang apa ya Yang aneh gitu ya Tanda kutip aneh ya Maksudnya Ketika lo kerja di ini Eh malah lo dapet yang ini gitu Betul Pas dapet yang ini Gak ada nyambung-nyambung sama yang sebelumnya Tapi kayak Kenapa gue jadi berguna ya Gitu kan Gue juga jadi keinget gitu Kayak analogi yang tadi langsung Step ngomong kan Kayak ada benang warna merah Ada benang warna biru Maksudnya beda warna Tapi At the end Ketika itu dirajut Akan jadi sebuah Rajutan yang indah Betul Setuju Setuju Dan kayak Kita mungkin jalan hidup kita Mungkin pas kecil ini A Mungkin jalan hidup kita B Apa Ntar ketika Kita udah semakin dewasa ya Semua itu akan terpake gitu loh Dan mungkin boleh gue tambahin sedikit terakhir ya Buat temen-temen semua nih Ketika lo rasa gak yakin Bawa aja dalam doa gitu Ketika lo rasa gak yakin dengan jurusan lo Lo gak yakin dengan Apapun itulah yang lo lagi jalanin Bawa aja dalam doa gitu Bilang aja ya Tuhan tolong tuntun Tolong pimpin gitu Karena gue pernah ngalamin dan Puji Tuhan Awalnya gue gak enjoy Ya bisa gue jadi Rasa kayak Oh begini ya maksud Tuhan ya Oh begini jalannya ya Jadi kayak Dan pikir lagi Tidak ada yang buruk bener Gak ada yang buruk Yang penting kalo kita lo ragu Bawa aja dalam doa gitu Mungkin lo rasa tidak akan selesai Hari ini gak selesai Besok gak selesai Tapi gue percaya Lo punya kuatan buat nyalanin itu semua Betul Setuju Kenapa harus berdoa Ya itulah realistis aja Orang yang bikin rencana dia Lu mau nanya siapa Iya dong Lu mau nanya bapak lo Bapak lo gak bikin rencana hidup lo Yang bikin rencana hidup lo Tuhan Lu tanya temen lo Sahabat lo Sahabat lo gak bikin rencana hidup lo Yang bikin rencana hidup lo Tuhan Jadi gak usah macem-macem Tanya sama yang bikin rencana hidup lo Iya dong Realistis aja gitu Kayak lo kesel juga kan Lu bikin rencana ini apa segala macem Dia nanya orang lain Rencana yang lu yang bikin Tanya lu ya kan Ya dong Realistisnya gitu Pengamang pahit ya memang ya Pengamang pahit kayaknya Dan gitu Dan dibahas sekarang Kayak agak Merempet-merempet pribadi Iya Sorry sorry Kita berharap Semua ini bisa jadi Bekal buat temen-temen Temen-temen juga bisa belajar sesuatu Dari obrolan kita hari ini Akhir akan ditutup coach oleh Marcus Gimana Marcus Percaya aja Itu satu kata ya Satu kata ya Percaya aja apa yang Tuhan udah tulisin Udah tentuin dalam hidup kita masing-masing Karena dari awal kita akan mikir kayak Kok Tuhan begini Kok Tuhan begini Mungkin boleh ters dikit lah ya Soal pengalaman gue Tahun lalu gue kehilangan bokap gue Awalnya gue pikir Kok Tuhan begini sih Gue lagi butuh bokap gue gitu Kok lo ambil dia dari gue Walaupun jujur gue gak deket-deket sama Tapi padahal gue pikir kayak Oh Tuhan gue ngerti Maksud lo adalah Lo mau mimpin gue Lo mau bimbing gue Sebagai orang yang mengerti Untuk belajar mengikhlaskan sesuatu hal yang Apa namanya Yang pada akhirnya Gue sayang gitu Gue diajarkan bahwa Jaga yang ada Yang selagi ada Gue jaga gitu Gue jaga Gue dijadikan untuk lebih mengasih keluarga gue Mengasih koko gue Mengasih mama gue Mengasih adik gue gitu Dan lain sebagainya gitu Jadi apapun itu Percaya aja apa yang Tuhan tentuin Dan tulisnya menderita lu Karena Dia nyatain lu Dia yang tau lu dari lahir Dia yang udah nulis Kan kita tuliskan kayak Dia yang nunin kita Dia yang tau gitu Bahkan dia bilang Or even orang tua lu ninggalin lu Gue gak akan ninggalin lu Tuhan tuh ngomongin kayak gitu kan Jadi adalah Percaya aja apa yang Tuhan tentuin Oke Terima kasih teman-teman Sudah nonton-nonton obrol Sampai akhir Tuhan yang sudah berkati kalian semua Percaya aja Bye Bye Sub indo by broth3rmax